Intro Bukan hanya Jeffrey Nicole, polisi juga menangkap tersangka berinisial RE. RE diamankan pada Selasa 23 Juli pagi, beberapa jam setelah penangkapan Jeffrey. Muncul dugaan jika RE adalah Robby R. Tanto, sutradara The Exorcist, film yang dibintangi Jeffrey. Dia RE Entertainment, nanti akan kita tayangkan lagi apa spesifik pekerjaannya. Ujar Kasat Narkoba, Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivik Tanjung saat ditanya apakah RE seorang sutradara, Rabu 24 Juli. Kami belum sampai pada pernyataan lanjutan, tapi paling enggak kami menyampaikan dari hasil barang bukti yang digunakan bersama JN. Kami sudah sampaikan tangkapan baru, yaitu inisial RE. Sambungnya. Dari tangan RE, polisi menyita barang bukti berupa ganja seberat 15 gram. RE mengaku menggunakan ganja tersebut bersama Jeffrey. RE ditangkap pada saat di rumahnya di wilayah Kemang. Barang bukti sama, ganja seberat 15 gram. Pengakuan, benar, menggunakan bersama-sama ganja tersebut atas ajakan saja. Tidak ada paksaan. Jadi, sama-sama coba-coba sebagai pemakai pemula. Jelas Vivik. Saat ditanya apakah RE yang mengajak Jeffrey mengkonsumsi ganja, Vivik enggan menjawabnya. Jangan memancing pertanyaan yang saya jawab. Yang sudah saya jawab adalah itu. RE dan Jeffrey memakai ganja bersama-sama. Tutup Vivik. Demikian ulasan kami. Kalau sahabat One Air punya tanggapan atau pendapat, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Juga subscribe dan aktifkan belanya. Supaya mendapat notifikasi dari unggahan terbaru kami. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera satu udara. Terima kasih.